KPU Kabupaten Tebo belum bisa mengakses sistem informasi pencalonan atau silon Namun dari berkas bakal calon legislatif atau bacalek yang disampaikan partai politik KPU bisa mengetahui jumlah dan nama-nama bacalek Ketua KPU Kabupaten Tebo Basri mengatakan Dari nama yang masuk, KPU menemukan ada nama bacalek ganda dalam satu dapil Hanya saja beda parpol Basri mengatakan hal ini masih diindikasi Namun bisa saja memang ada kemiripan nama atau sebagainya Untuk memastikan kecurigaan ini KPU akan mendalami lagi nama-nama bacalek dan identitasnya Ketika bisa mengakses data sistem informasi pencalonan atau silon Ketika silon sudah bisa diakses Maka akan ditemukan fakta-fakta tentang bacalek Saya melihat ada beberapa nama yang nampaknya memang mirip Bahkan ketemunya bisa sampai tiga gitu ya Dalam satu dapil Dalam satu dapil itu Apakah ini nama yang sama orangnya berbeda Karena kita belum bisa mengakses keseluruhannya gitu Kalau sudah nanti bisa dibuka Dan itu yang mengarah untuk mengetahui kegandaan calon Atau satu calon didaftarkan oleh beberapa partai Itu langsung saja akan terkuat Tinggal mungkin ada perintah yang akan kita pindah lanjuti Yaitu dengan karifikasi Arief Rizal, Jambi TV